Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang keempat Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari sifat atau aksioma kelengkapan Nah di subbab yang keempat ini Kita akan membahas tentang kegunaan atau aplikasi dari aksioma kelengkapan Atau sifat supremum yang telah diberikan Sebagai bagian dari asumsi awal kita untuk membangun sistem bilangan real Saya ingatkan kembali Atau kita ingatkan kembali mengenai aksioma kelengkapan Bunyinya itu Jika S subset tak kosong dari R Kemudian S ini terbatas ke atas Maka supremumnya si S adalah elemen bilangan real atau supremumnya ada Contoh penggunaannya Kita bisa lihat di contoh 241 Yang ini Disini kita memberikan contoh yang mengaitkan antara Sifat aljabar Atau mungkin sifat urutan yang pernah kita pelajari sebelumnya Ternyata bisa dikombinasikan dengan konsep supremum infimum Sebagaimana yang diberikan di contoh ini Jadi contohnya seperti ini Diberikan S tak kosong dan terbatas ke atas Jika A bilangan real Maka buktikan bahwa supremum dari himpunan A tambah S Dimana A tambah S nya itu seperti ini A ditambah S kecil dimana S kecilnya elemen S Itu sama dengan A ditambah supremum S Ini yang mau dibuktikan Disini kita bisa lihat bahwa Ternyata supremum itu bisa kita kombinasikan dengan sifat Aljabar dan sifat urutan Atau mungkin sifat urutannya Seperti itu Ini kan penyumlahan adanya di operasi Operasi yang kita kenal pada saat belajar sifat aljabar Atau sifat urutan juga mungkin Kita coba lihat buktinya Bukti Bagaimana untuk membuktikannya Pertama berarti yang kita punya disini Kita punya himpunan S yang tak kosong Subset dari reel Terbatas Dan S ini terbatas ke atas Sehingga menurut Aksioma kelengkapan Kelengkapan Maka Supremum S ada Katakanlah U Maka sub S itu Bilangan reel Katakan U Katakan U sama dengan Supremum dari S Ini supaya memudahkan kita Bekerja Sekarang Sekarang Kalau kita bisa membuktikan bahwa Kalau kita bisa ini Targetnya Kalau Kita bisa membuktikan bahwa U tambah A itu Atau A tambah U A tambah U itu Supremum dari A tambah S Maka Bukti kita selesai Berarti ini targetnya Sekarang Bagaimana untuk menyelesaikannya Ada banyak cara sebenarnya Tapi disini pendekatan yang Diberikan oleh buku Mungkin itu yang mudah Adalah Kita cukup menunjukkan bahwa Ini berlaku dua hal Yang pertama Berlaku disini kurang dari sama dengan Yang kedua Disini berlaku lebih dari sama dengan Sesedengah konsep bahwa Kalau kita punya A lebih besar sama dengan B Dan B Lebih besar sama dengan A Berarti kan A sama dengan B Itu yang kita ingin lakukan Seperti itu A pertama Kita perhatikan Pertama Karena U sama dengan Supremum S Maka kita punya Sifat bahwa U Pasti nilainya Lebih dari S Untuk setiap S di S Itu karena dia Supremum Berarti kan dia juga Batas atas kan Sehingga berlaku ini Akibatnya Menurut sifat Aljabar Ataupun mungkin sifat Urutan Yang ada disitu Kita punya nanti A tambah S Kurang dari sama dengan A tambah U Untuk setiap S elemen S Dengan kata lain Dengan kata lain Kita peroleh bahwa Diperoleh bahwa A tambah U Adalah Batas atas Dari Supreme Dari Himpunan A ditambah S Dan juga kita Peroleh Tentu karena A tambah U Batas atas Berarti Supremum dari A tambah S Pasti lebih kecil dari itu Atau sama dengan Karena kan Supremum Batas atas terkecil A tambah U Ini Yang kita peroleh Yang pertama Kemudian Kita manfaatkan lagi Definisi Supremum dari A tambah S Jadi kita perhatikan lagi Himpunan A tambah S Jika kita punya V Sebarang Batas atas A tambah S Maka Diperoleh A tambah S Ini Kurang dari Sama dengan V Untuk setiap S Elemen S Karena kan V batas atas Apa akibatnya Akibatnya Diperoleh Ini A Selanjutnya S Pasti kurang dari Sama dengan V Dikurangi A Seperti itu Dengan kata lain Ini berlaku Untuk setiap S Elemen S Atau Kita punya Bahwa V kurang A Adalah Batas atas Dari S Sehingga Berlaku Supremum Supremum Dari S Ini nilainya Kurang dari Sama dengan V kurang A Sedangkan Supremum S itu Adalah U Maka Kita punya Kita punya U kurang dari Sama dengan V kurang A Atau Kita punya U tambah A Kurang sama dengan Dari V Sekarang V tadi Sekarang Kesimpulannya Kita bisa bilang Bahwa Jika V Batas Atas A Tambah S Maka Berlaku U tambah A Kurang dari Sama dengan V Kita tahu Bahwa Kita tahu Bahwa Supremum Dari A tambah S Kan juga Batas atas Juga Batas atas Dari A tambah S Maka Berlaku U tambah U tambah A Kurang dari Sama dengan Supremum A tambah S Ini yang Kedua Coba diperhatikan Dari Satu dan Dua Kita sudah Peroleh Yang Diinginkan A Jadi Kesimpulannya Dari Satu Dan Dua Maka Diperoleh A tambah U Atau U tambah A Itu Sama dengan Supremum Dari A tambah S Dengan kata lain Terbukti Bahwa A ditambah Supremum S Itu sama S Sama saja Dengan Supremum A tambah S Jadi Disini Sudah Terbukti Kita Lihat Contoh Yang Kedua Baik Contoh Yang Kedua Misalnya Diberikan Dua Himpunan Tak Kosong A dan B Yang Termuat Di R Artinya Kedua Himpunan Ini Subsid dari R Jika A kecil Sama dengan B Untuk Setiap A Di A Dan Untuk Setiap B Di B Maka Supremum A Kurang dari Sama dengan Infimum Dari B Nah Bagaimana Cara Menyelesaikannya Kita Perhatikan Perhatikan Bahwa Karena Berlaku Untuk Setiap A Elemen A Dan Untuk Setiap B Elemen B Berlaku Bahwa A Kurang dari Sama Dengan B Maka B Elemen B Adalah Batas Atas Batas Atas Dari Batas Atas Dari A Sehingga Kita Punya Supremum A Kan Batas Atas Terkecil Berarti Supremum A Pasti Kurang dari Sama Dengan B B Untuk B B B B Selanjutnya Selanjutnya Kita Tinjau Lagi Supremum A Karena Supremum A Kurang dari Sama Dengan B Untuk Setiap B Elemen B Maka Supremum A A Adalah Batas Bawah Batas Bawah Dari B A Sehingga Kalau dia Batas Bawah Berarti Batas Bawah Terkecilnya Lebih Besar Daripada Dia Berarti Supremum A Ini Pasti Niranya Kurang dari Sama Dengan Infimum Dari B Karena Supremum A Ini Batas Bawah Dari B Sedangkan Infimum B Pasti B 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